Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil ambi al-musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajum'ain La hawla wa la quwata illa billahil anil azim amma ba'd Barajamah mari kita mulai pengajian bagi hari ini Dengan baca nama Al-Quran Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Sehingga bisa istiqamah dalam beribadah Diberikan kesehatan lahir dan batin Dan semoga keluarga kita Jama'ah kita yang sedang sakit Semoga dikesembuhan oleh Allah SWT Yang kita kaji undiakan ilmu yang bermanfaat Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Babu ingkarihi wa du'aihi ala man yan sudhu do'lata fil masjidi Awiyabi u'aihi ala man yan sudhu do'lata Kepada orang yang mencari benda yang hilang fil masjidi di dalam masjid Awiyabi u'fihi atau berjualan di dalam masjid Tentang celahan oleh Rasulullah Bagi orang-orang yang barangnya hilang di masjid Kemudian mencari Mencari benda yang hilang maupun yang berjualan di dalam masjid Orawayna fi sahih muslim an nabirah radiyallahu'an Qa'la Memeruatkan dari sahih muslim Dari abirah radiyallahu'an Qa'la berkata Ola Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Man sami'a rajulan Barang siapa yang mendengarkan seorang Yang sudhu do'lata mencari benda yang hilang Fil masjidi di dalam masjid Falyakul Maka hendaklah ia mengucapkan La radiyallahu'alaika Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu Fa'innal masajida Maka sesungguhnya masjid-masjid itu Dibangun Lampu benar lihadak Bukan untuk Karena ini Bukan karena untuk Kalau ada benda hilang Dicari sampai ketemu Jadi Hadirin Ini kita memang harus Mengerti Memahami Jika lo ada Benda hilang di masjid Yang kita bawa Sebaiknya kita sudah Ikhlas dikembalikan kepada Allah Jangan mencari Sampai ketemu Dikata Rasulullah SAW Jadi disuruh mengucapkan Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu Sehingga Di masjid-masjid itu Biasanya ada tulisan Dimohon Barang-barangnya Diamankan Sendiri-sendiri Jadi kalau masjid tertentu Ada penitipan Barang Supaya tidak hilang Kami riwatkan Dari Sahih Muslim juga Dari Sahabat Buraidah An-Narajulan Bahasanya Seorang Nasada Masjidi Ia mencari Benda yang hilang Di dalam masjid Fakola Dan Mengucapkan Menda ilayal Jamal al-ahmar Siapa yang Memanggil-manggil Kepadaku Bahwa al-jamal al-ahmar Untai yang merah Itu lari hilang Jadi Dia Apa ilayal Mengumumkan Teriak-teriak Jadi Menda ilayal Jamal al-ahmar Kalau Unta Merahnya Itu Lari Hilang Tidak ada Fakola Nabi Sallallahu Sallam Lalu Nabi Sallallahu Sallam Berzabda Lawajadda Rasul Mengatakan Kamu Tidak akan Mendapatinya Tidak akan Menemukannya Innama Buniat Til Masajidu Sesungguhnya Masjid-masjid itu Dibangun Lima Buniat Karena Untuk Sesuai dengan Peruntukan Masjid Bukan untuk Mencari Barang Yang Hilang Jadi Masjid itu Dibangun Untuk Beribadah Kemarin Untuk Sholat Untuk Zikir Untuk Baca Quran Untuk Beribadah Bukan Untuk Mencari Barang Yang Hilang Jadi Menurut Rasulullah Masjid itu Bukan Tempatnya Untuk Mencari Barang Yang Hilang Sehingga Kalau ada Barang Yang Hilang Kita Harus Ikhlas Ya Sudah Dikembalikan Pada Allah Kalau ada Yang Mengembalikan Alhamdulillah Sudah Kita Ikhlaskan Sebaiknya Begitu Jangan Dicari-cari Sampai Ketemu Kalau kita Bawa Barang-barang Yang Berharga Ke Masjid Sebaiknya Diamankan Sendiri Dijaga Sendiri Ditempatkan Yang Benar-benar Aman Kalau Memang Bawa Tas Sebaiknya Sholat Dipinggir Tidak Di Tengah Tengah Karena Berpengaruh Kehusuan Sholat Untuk Jamaah Yang Lainnya Kalau Dipinggir Yang Ngerti Kita Sendiri Jamaah Yang Lain Tidak Melihat Oraui Nafi Kitab Bit Tur Mudi Akhir Kitab Bil Buyuk Min Bu Kami Lihatkan Dalam Kitab Tur Mudi Pada Akhir Kitab Tentang Bab Buyuk Perdagang Perniagaan An Abi Raya Dari Abu Raya Dari An Rasulullah Sallallahu Sallam Basa Rasul Sallam Kola Bersabda Iza Ra'aitum Apabila Kamu Melihat Mayyabi'u Orang Yang Berjualan Awaya Betau Atau Yang Membeli Film Masjidi Di Dalam Masjid Kalau Kamu Melihat Ada Jual Beli Orang Yang Jual Beli Di Masjid Bakulu Maka Katakan Kepada Mereka La'ar Arbakhallahu Tijarotaka Rasulullah Menyampaikan Kita Suruh Mengucapkan La'arbakhallahu Semoga Allah Tidak Memberikan Keuntungan Tijarotaka Terhadap Perniagaanmu Terhadap Jual Belimu Jadi Kalau ada Orang Jual Beli Di Masjid Kita Disuruh Ngomong Semoga Allah Tidak Berikan Keberuntungan Dan Apabila Kau Melihat Orang Yang Mencari Benda Yang Hilang Di Dalam Masjid Bakulu Maka Katakan Laka 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 Semoga Allah Tidak Mengembalikan Alaika Kepadamu La'arbakhallahu Alaika Kalau yang Di atas Tidak La'arbakhallahu Alaika Disini Tidak Pakai Langsung La'arbakhallahu Alaika Semoga Allah Tidak Mengembalikannya Mengembalikan Alaika Kepadamu Kholat Turmudi Hadisun Hasan Hadis Hasan Dihadirin Ya Sebaiknya Kalau kita Nyambi Jual Beli Ya Supaya Dunia Dapat Akhir Dapat Ya Kalau Kepingin Begitu Ya Jual Belinya Diluar Masjid Di Halaman Sana Ngomong Ngomong Kenapa Yang Perlu Ditawarkan Apa Rukum Kena Apa Ada Rodung Atau Apa Ijab Yang Lain Ibu Ibu Mungkin Begitu Ya Jangan Ditawarkan Dalam Masjid Ya Jual Beli Tidak Boleh Di Masjid Di Diluar Ketika Keluar Dari Masjid Minggir Sebentar Ngomong Ngomong Menawarkan Barangnya Monggo Tapi Kalau Di Masjid Rasulullah Melarang Dan Kita Disuruh Mengucapkan Semoga Semoga Allah Tidak Berikan Keberkahan Keberuntungan Dalam Perniagaan Dalam Jual Belimu Sehingga Sehingga Jamar Rahmatullah Sama Dengan Orang Orang Yang Haji Karena Ada Ayat Khusus Berkaitan Dengan Ibadah Haji Memang Ada Orang Yang Beribadah Itu Karena Hanya Kepingin Dunianya Sehingga Hanya Dapat Dunia Akhiratnya Tidak Tapi Ada Yang Kepingin Dunia Akhirat Kadang-kadang Kepingin Haji Itu Karena Kepingin Jual Beli Bahwa Dari Indonesia Barang Apa Yang Kira Laku Di Sana Harganya Mahal Kemudian Kembali Ke Indonesia Juga Bawa Barang Barang Dari Arab Dan Biar Dijual Di Indonesia Kira-kira Apa Itu Ada Yang Niatnya Semacam Itu Dapat Hanya Dunia Akhiratnya Tidak Dapat Tapi Kalau Apa Yang Sebaya Kemana Kita Baca Doa Sebagian Yang 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 Berdoa Yang Diharapkan Dua-duanya Ya Insyaallah Dapat Kulaan Disana Kan Diluar Waktu Rangkaian Ibadah Hajinya Jadi Ketika Melakukan Mulai Tanggal 8 Sudah Berangkat Sampai Dengan Tanggal 13 Di Luar Itu Mungkin Bisa Untuk Mencari Dunia Keuntungan Dunia Dipersilahkan Tapi Tidak Kita Tidak Hanya Untuk Mencari Keuntungan Dunia Ibadah Haji Itu Dua-duanya Monggo Kalau Tapi Wadah Umnya Orang-orang Indonesia Tidak Semacam Itu Umumnya Hanya Melakukan Ibadah Haji Babu Doa Alaman Yang Sudhu Dalam Masjid Syirun Laisyafihi Madhulil Islam Wala Tazhid Wala Khassa Alam Karim Al-akhlaqi Wana Widhalik Bab Bab Doa Ihi Doanya Atau Ucapannya Alaman Kepada Orang Yang Yansi Dufil Masjidi Syirun Yaitu Mengalunkan Nasid Itu Mengalunkan Syirun Syir Syair Nyanyian Gampangannya Yaitu Syair Filmasjid Dalam Masjid Laisyafihi Yang Bukan Mandhul Islam Untuk Memuji Atau Pujian-pujian Dalam Islam Wala Tazhid Dan Bukan Untuk Yang Menggambarkan Zuhud Walah Alam Akhir Akhlaq Dan Bukan Untuk Menganjurkan Tentang Kemuliaan Akhlaq Wan Al-Hawidalik Dan Yang Semacam Itu Alunan Nasid Alunan Syair Yang Jelek Yang Lahun Katakan Tidak Pujian-pujian Yang Dimushallah Di masjid Itu Tidak Semacam Itu Yang Kita Dengarkan Emang Itu Ada Di antaranya Untuk Kemuliaan Syariat Islam Menggambarkan Mengajak Bersama-sama Untuk Jamaah Muslimin Muslimat Tayuk Kodo Jamaah Sholat Dan seterusnya Itu Diperbolehkan Jadi Diperbolehkan Kalau ada Orang Yang Mengalunkan Syair Yang Lahun Yang Tidak Mengarah Kepada Pujian-pujian Tentang Islam Dan Tidak Mengajak Untuk Mengajurkan Berakhlak Yang Mulia Lalu Akhlak Mulia Mengajak Apa itu Sholawatan Yang Mengajak Sholat Itu Di samping Tadi Itu Apa Eman Temen Wongsu Giga Gelem Sembayang Kan Nabi Suleman Suki Gelem Sembayang Dan Yang Lain-lain Jadi Itu Mengajak Untuk Kebaikan Soleh Sulewassalim Daiman Solawatan Terus Ada Sair-sair Jawa Atau Sair-sair Bahasa Indonesia Yang Untuk Mengajak Kebaikan Itu Itu Diperbolehkan Tapi Kalau Tidak Cari Yang Gak Baik Ini Ada Hadisnya Rawai Nafi Kitab Inus Sunni Dalam Kitab Inus Sunni An Sauban Radiyallahu An Kola Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallam Bersabda Man Ro'ay Tumuhu Yun Sidu Si'ron Man Siapa Ro'ay Tumuhu Yang Melihatnya Mereka Yang Melihatnya Yun Sidu Si'ron Yaitu Orang Yang Menyuarakan Sair Yang Membunyikan Ya Sair Si'ron Fil Masjid Di Dalam Masjid Fakulu Maka Katakan Alahu Kepadanya Faddallahu Fak Faddallahu Fak Semoga Faddallahu Semoga Allah Menutup Fak Mulutnya Salah Samarat Faddallahu Fak Faddallahu Fak Faddallahu Fak Semoga Allah Menutup Mulutnya Jadi Kalau ada Kok nyanyi-nyanyi Bisa Bedakan Pujian-pujian Dengan Nyanyi Jadi Kok nyanyi Masjid Itu kan Tidak Tidak Manfaat Nyanyi Itu kan Termasuk Lahun Yang Tidak Menunjukkan Pujian-pujian Dalam Islam Atau Tentang Pengajak Ngajak-ngajak Untuk Zuhud Atau Untuk Memuliakan Budi Bekerti Itu Disuruh Mengucapkan Faddallahu Fak Faddallahu Fak Semoga Allah Menutup Mulutnya Tiga Kali Dilarang Maksudnya Dilarang Jadi kita Nyanyi-nyanyi Di Di masjid Itu Tidak Boleh Maksudnya Doanya Semoga Allah Menutup Mulutnya Menutup Terus Akhirnya Bisu Kan Kasian Jadi Memang Dilarang Kita Nyanyi Di masjid Kalau Nyanyian-nyanyian Dramatif Mengandung Pujian Ya Mungkin Solawatan Atau Sejenisnya Yang kira-kira Memang Dalam Islam Itu Baik Itu Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Yang Jelek Yang Tidak Ada Manfaatnya Seperti Kalimat-kalimat Apa Hilahnya Orang Orang Perempuan Orang Laki-laki Kasmaran Apa Namanya Karena Ada Nyanyi Semacam Itu Kan Jadi Jadi Saya Tidak Bisa Nyanyi Sebabnya Jadi Tidak 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 Jadi Dilarang Kita Nyanyi-nyanyi Di masjid Itu Dilarang Tapi Kalau Berupa Pujian-pujian Ya Intinya Yang biasa Diucapkan Dikumandangkan Disuarakan Di masjid Di mushollah Itu Diperbolehkan Karena Itu Mengandung Kebaikan Untuk Pujian-pujian Terhadap Agama Islam Untuk Mengajak Kepada Zuhud Agar Orang Itu Mengerti Tentang Akhirat Tidak Melupakan Akhirat Kemudian Tentang Akhlak Monggo Tapi Kalau Selain Itu Dilarang Dan Bahkan Rasulullah Mengatakan Suruh Mengucapkan Fadzallahu Fak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Babu Fadzilatil Adhan Bab Tentang Keutamaan Adhan Rawayna An Abi Hurairah Radiyallahu An Kala Kami Riwayatkan Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Berkata Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Rasul Sallam Bersabda Law Ya'lamun Nasuh Ma Fin Nida'i Was Fil Awali Law Ya'lamun Nasuh Sekiranya Manusia Kita Mengetahui Ma Fin Nida'i Keutamaannya Apa yang ada Di dalam An Nida'i Itu adalah Adhan Was Sof Awal Dan Sof Pertama Kalau orang Orang itu Ngerti Baiknya Utamanya Adhan Dan Sof Awal Summa Dalam Ya'lamun Ya'lamun Mereka Tidakkan Kecuali Aiyas Tahimu Alaihi Kecuali Dengan Mengundi Mengadakan Undian Ya'lai Untuk Memperoleh Kebaikan Adhan Dan Sof Awal Sof Pertama Lastahamu Pasti Mereka Akan Melakukan Undian Jadi Saking Utamanya Ya' Orang Yang Adhan Dan Orang Yang Datang Makmum Untuk Berjamaat Di Sof Awal Kalau Dia Ngerti Keutamaannya Andaikan Diadakan Undian Mereka Akan Ngikuti Undian Itu Pasti Mereka Akan Mengadakan Undian Atau Mengikuti Undian Nah Ya' Memang Sebaiknya Memang Makmum Datang Itu Memenuhi Sof Awal Dulu Tapi Kadang-kadang Kita Ini Tidak Apalagi Disini Ada AC Ada Yang Tawar AC Ada Yang Tidak Jadi Mencari Tempat Yang Tawar AC Yang Jauh Dari AC Yang Tidak Kena AC Tapi Yang Senang AC Kepingin Yang Persis Ya Anginnya AC Itu Persis Dilurus Dengan Sof Sehingga Sof Pertama Ini Karena Yang Tidak Kena AC Jadi Akhirnya Sof Kedua Jadi Ini Ini Yang Harus Kita Perbaiki Sebaiknya Kalau Kita Datang Duluan Menurut Hadis Ini Kita Cari Sof Awal Karena Punya Pahala Yang Lebih Dibanding Dengan Sof Yang Kedua Sehingga Di gambar Disini Summalam Yajidu Ila'i Yastahimu Ala'i Lastahamu Mereka Itu Akan Mendapati Untuk Adhan Yang Mu'adzin Dan Sof Awal Ila'i Yastahimu Ala'i Lastahamu Kecuali Dengan Mengundi Pasti Mereka Akan Mengadakan Undian Lastahamu Awal Bukhari Muslim Fisah Himah Diwayat Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dalam Sofai Keduanya Wa'an Nabi Rasulullah Sallallahu Sallam Kola Dan Dari Rasulullah Sallam Bersabda Iza Nudia Lissolati Apabila Nudia Dipanggil Lissolati Untuk Sholat Jadi Adhan Berkumandang Jadi Panggilan Untuk Sholat Adhan Apabila Adhan Dikumandangkan Nudia Lissolat Maka Adbar Saitan Saitan Itu Melah Jalan Mundur Jadi Lari Mundur Setan Mundur Setan Itu Walau Durotun Sampai Dengan Durot Itu Kentut Dilari Lari Kebelakang Sampai Kentut Kentut Itu Ketika Mendengar Adhan Ketika Mendengar Adhan Hattal Asma Adhan Sehingga Dia Tidak Mendengarkan Suara Adhan Awal Bukhari Wa Muslim Jadi Ketika Adhan Dikumandangkan Itu Setan Ketakut Jadi Lari Terpirit Pirit Kebelakang Menjauh Supaya Tidak Mendengarkan Adhan Tapi Setelah Adhan Tentunya Kembali Pekerjaannya Setan Menggoda Manusia Jadi Kembali Jadi Kita Sehingga Ketika Mau Sholat Dianjurkan Untuk Membaca Surat Anas Itu Supaya Dilundingi oleh Allah Dari Kudaan Setan Untuk Mempengaruhi Kekhusuan Orang Yang Sholat Kembali Setelah Selesai Adhan Iqomah Kembali Lagi Pekerjaannya Untuk Menggoda Manusia Supaya Tidak Khusuk Sholatnya Supaya Tidak Banyak Mengingat Allah Jadi Kalau Sholat Hanya Ingatnya Allahu Akbar Dan Assalamualaikum Laini Nanti Termasuk Jiri-jirinya Orang Munafek Jadi Mereka Itu Tidak Mengingat Mengingat Allah Ilah Kalilah Kan Al-Quran Begitu Kecuali Hanya Sedikit Ya Kita Kom Ambul Salat Kom Usala Jadi Jiri-jiri Orang Munafek Kalau Sholat Males Ketika Sholat Hanya Sedikit Mengingat Allah Ini Jangan Sampai Terjadi Pada Diri Kita Harus Konsentrasi Kekusuhan Itu Kalau Dibelokkan Ingat Kembali Bahwa Kita Ini Dalam Sholat Jangan Diterus Terus No Ya Diingat Di luar Sholat Itu Jangan Diterus Terus Kan Itu Memang Pekerjaannya Setan Untuk Membelokkan Pikiran Kita Konsentrasi Kita Dari Mengingat Allah Ketika Sholat Sehingga Kekusuhannya Berkurang Masih Masih Di luar Ya Lari Dia Mendengar Adhan Dia Lari Ketika Selesai Kembali Untuk Mempengaruhi Ya Jadi Jadi Ini Sehingga Makanya Kita Dianjurkan Untuk Tadi Itu Baca Anas Ketika Mau Takbir Itu Harapan Kita Berlindung Kepada Allah Dari Godaan Setan Jadi Surat Anas Itu Aliyah Yosif Isturina Semina Jinnati Wanas Wa'an Mu'awiyyata Radiyallahu'an Kola Samiktu Rasulullah Sallallahu Sallam Yakulu Dan Dari Mu'awiyyat Radiyallahu'an Berkata Samiktu Rasulullah Sallallahu Sallam Yakulu Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu'an Sallam Yakulu Bersabda Al-Mu'adzinuna Mu'adzin Mu'adzin Itu Adwalun Nasi'a'nakon Manusia Yang Panjang Lehernya Terjemah 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 Orang yang Tinggi Derajatnya Jadi Bukan Lehernya Panjang Jadi Atwal Tawil 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 Kan Orang Atwal Paling Panjang Orang Yang Paling Panjang Aknakon Lehernya Bukannya Tapi Maksudnya Disini Adalah Orang Yang Paling Luhur Paling Tinggi Derajat Yaumal Kiyamah Pada Hari Kiyamah Jadi Menurut Hadis Dari Sahabat Mu'awiyah Yang Dibatkan Rawah Muslim Dari Imam Muslim Ini Riwayatnya Ya Itu Mu'adzinun Ya Kalau Memang Mu'adzin Seperti Pak Sarwan Ini Bener-bener Menjalankan Tugasnya Karena Allah Bukan Karena Sai'un Sai'un Khusus Waduh Salahin Allah Jadi Itu Nanti Akan Diberikan Derajat Yang Tinggi Oleh Allah Pada Hari Kiamat Dalam Dalam Keterangan Yang Lain Disamping Di Kuburan Itu Apa Jasad Orang Itu Tidak Dimakan Oleh Bakteri Itu Orang Yang Afal Al-Quran Juga Orang Yang Bekerjanya Tukang Adhan Itu Ada Hadisnya Bahwa Jasadnya Tidak Akan Dimakan Bakteri Utuh Nabi Nabi mendengarkan mada jangkauan sawdil muadzin suara muadzin jadi tidak mendengarkan jangkauan suara muadzin jinnun wala insun jinn dan begitu pula manusia walaseun dan yang lainnya jinn manusia dan yang lainnya itu tidak mendengarkan jangkauan suara adhan ilah kecuali sayidallahu yaumal kiamat ia akan menjadi saksi pada hari kiamat maksudnya apa jinn manusia dan yang lainnya yang ada ya di sekitar luar Masjid al-Mushala itu nanti akan jadi saksi pada hari kiamat bagi seorang muadzin bahwa kalau dia itu memang sebagai muadzin Masjid al-Hikmah Pak Sarwan itu sebagai muadzin Masjid al-Hikmah itu disaksikan oleh kita-kita ini yang setiap waktu jamaah ya begitu pula jinn yang ada di masjid ini begitu pula yang lainnya mungkin pepohonan dan yang lain-lain itu akan jadi saksi bagi seorang muadzin rawal bukhori riwayat imal bukhori wala hadis fi faddi kasir dan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan muadzin itu banyak waktalafa ashabuna fil adhani wal iqamah afdalu ala arba di aujah waktalafa dan berbeda pendapat ya khilaf ashabuna para sahabat kami fil adhan wal iqamah dalam masalah adhan dan iqamah ayuhuma mana diantara keduanya afdalu lebih utama mana yang lebih utama jadi antara adhan dan iqamah perbedaannya ada ala arbaati aujah ada empat ya perbedaan ada empat hal yang pertama alasuhu annal adhana afdol yang pertama berpendapat bahwa sahnya adhan itu lebih sah lebih utama jadi bahwa adhan itu alasuhu annal adhana afdol adhan itu lebih utama jadi lebih utama jadi mu'adzin pendapat yang pertama yang kedua wassani al imamatu afdol imam itu lebih utama yang kedua pendapatnya imam itu yang lebih utama jadi imam itu yang lebih utama wassali sumas sawa'un yang ketiga berpendapat sama-sama utamanya antara mu'adzin dan imam jadi sama-sama utamanya warrabiu pendapat yang keempat in alima min nafsihil qiyamu bihukil imamati wassani dan jema'a jadi yang keempat kalau seseorang itu mengerti mengerti tentang ya syarat rukunnya tentang ilmunya sholat jadi imam jadi imam maka bihukil imam jadi maka hak-hak imam yang semenjam ini itu adalah lebih baik lebih utama jadi kalau yang jadi imam itu memang benar-benar ngerti ilmunya imam ya ngerti agama ya maka imam ini yang lebih baik jadi gak usah di menurut saya ya gak usah diperdebatkan dising api jadi mu'addin apa jadi imam jadi menurut saya sama-sama baiknya lah kalau gak ada mu'addin gak gak ada orang yang jema'a ke masjid ke mushollah khawatir nanti karena gak ada yang adhan khawatir sendirian gak bisa jema'a nunggu orang ya kalau datang-datang kalau gak ini ya berarti disini berperan bahwa mu'addin itu lebih utama ya nah andai kan sudah adhan tapi gak ada orang ya kan gak ada jema'a juga ya mu'addinnya mau jema'a dengan siapa mau sendirian ya sehingga harus ada imam maka disini fungsi juga afdol imam jadi sama-sama afdolnya antara mu'addin dan apa imam menurut saya kalau saya berpendapat ya sama-sama utamanya sama-sama afdolnya ya sama-sama afdol nah cuma yang keempat tadi kan memang kalau seseorang itu ngerti bahwa dia mengetahui tentang ilmu sholat dan ngerti juga syarat-syarat jadi imam itu lebih utama sehingga kalau cari orang semacam ini kadang-kadang ya di tempat-tempat tertentu juga sulit ya orang yang bacaan Qur'annya baik ya diantaranya kan gitu jadi imam itu ya sehingga tidak berpengaruh ya kepada arti daripada Al-Quran kalau gak ada ya sudah ada imam itu cuma kalau ada orang yang lebih mengetahui tentang syarat rukunnya jadi imam ya insyaallah itu juga yang terbaik jadi jamaah tidak usah perdebatkan itu ya monggo makanya kalau ada saya juga ingin ngader tapi cari cari pengkaderan ini juga sulit jadi seperti Pak Sarwani kan sudah juga sudah tua gitu ya jadi kalau ini ya kadang-kadang ada yang berikan masukan ya Masjid Al-Hikmah itu sudah baik segalanya cuma muadhinnya yang kurang saya kadang-kadang ya mikir itu juga tapi ya memang untuk menjaga waktu-waktu sholat itu kalau gak orang-orang tertentu yang bisa seperti Pak Sarwan ya khawatir apa terlambat waktu gak tepat waktu itu juga jadi masalah jadi masalah muadhin itu paling tidak 15 menit sebelum masuk waktu sholat ya sudah harus siap sudah harus ke masjid paling tidak itu jadi kami sudah pernah mencoba beberapa ya muadhin ternyata ya gak sanggup semuanya banyak yang mengundurkan diri ya gak sesuai dengan keinginan takmir jadi kalau Pak Sarwan benar-benar tepat waktu apalagi waktu-waktu subuh ini kalau gak terbiasa bangun sebelum subuh ya sulit kalau anak-anak muda itu ya sulit untuk kalau gak terbiasa dari anak-anak untuk sholat subuh tepat waktu mohon maaf kadang-kadang saya mendengar saya kan di LVK masjid nuril iman itu kadang-kadang ya langsung adhan berarti muadhinya kerinan ya biasanya kan di setel baca Quran ya dengan sholat-sholat wassalamu'alik itu tapi kadang-kadang langsung adhan berarti ini kan kerinan ya nah Alhamdulillah di alikmah ini gak sampai terjadi semacam itu sebab ada beberapa jamaah yang membiasakan diri istiqamah dalam sholat malam di masjid sini ada yang jam 2 sudah berangkat ada yang setengah 3 sudah berangkat insyaallah biasanya Pak Sarwan pun sudah bangun jam 3 insyaallah sudah sudah bangun jadi ini ya mudah-mudahan ke depan sekali lagi dalam rangka kalau memang ada yang mengusulkan ya kami juga siap untuk menerimanya ya kita dicoba dulu di sini benar-benar sehingga nanti andaikan Pak Sarwan itu uzur karena sesuatu hal sudah ada yang menghenti tapi kalau sampai saat ini belum ada ya ya Allah wa'alam saya kita lihat ke belakang nanti bagaimana sementara memang masih Pak Sarwan saya kira itu Bapak Ibu yang berusaha sampaikan mudah-mudahan manfaat dan semoga kita senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah daripada kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala biberkatil vatih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih